Oknu Maesan di Bengkulu digrebek oleh suaminya sendiri saat sedang bersama dengan pria lain, tepat pada Kamis 2 Maret 2023. Pada suaminya, wanita berinisial SI ini bahkan mengaku harus mengurus studi banding ke luar kota. Sang suami yang sudah mencurigai gerak-gerik istrinya kemudian menggerebek Oknu Maesan tersebut di sebuah hotel di kota Bengkulu bersama dengan seorang pria. Dikutip dari Tribu News.com, Kepala Sekolah tempat SI mengajar menuturkan bahwa pada sekolah, SI mengaku akan mengurus studi banding hingga tak bisa masuk ke sekolah. Pihak sekolah pun tak menyangka SI digrebek suaminya sendiri saat sedang berduaan dengan pria lain. SI diketahui digrebek sang suami, Pepe, saat sedang berduaan di kamar hotel dengan pria selingkuhannya yang berinisial EJ. EJ belakangan diketahui merupakan Oknu Maesan di Kaur dan juga teman sekolah dari pasangan suami istri ini. Mirisnya Pepe mengaku bahwa sang istri SI dengan EJ sedianya masih bersaudara jauh. Keduanya digrebek di sebuah hotel yang ada di Jalan Suprapto pada Kamis 2 Maret 2023. Sang suami sudah menaruh curiga saat menyadap aplikasi WhatsApp milik istrinya. Dari sanalah Pepe mengajak istri dari EJ untuk melakukan penggrebekan. Pepe melakukan penggrebekan bersama dengan Polsek Ratu Sumban dibantu tim PPA Polres Bengkulu. Saat itu SI mengenakan gamis panjang berwarna coklat, sementara EJ mengenakan setelan jeans dan kemeja hitam. Tak perlu waktu lama SI dan EJ pun langsung diboyong ke Maupolres Tabengkulu untuk diproses lebih lanjut. Butuh taksinya, SI juga terancam disangsi dari pekerjaannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!